Negeri seribu pulau Selain memiliki beragam budaya, keindahan alam, dan hasil bumi, negeri kita tercinta juga kaya akan gunung api. Gunung-gunung ini tersebar di sepanjang pulau Sumatra, Jawa, Bali, Sumbawa, Lombok, Flores, Sulawesi, hingga Maluku. Rangkaian gunung api yang membentang di sepanjang tanah air ini dikenal dunia internasional sebagai Ring of Fire. Dengan total gunung berapi sebanyak 127 atau 13% dari jumlah gunung api aktif di dunia. Mengapa di negeri kita banyak terdapat gunung api? Ini karena Indonesia terletak pada pertemuan tiga lempeng tektonik besar, yaitu Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik. Setiap tahun, lempeng Indo-Australia dan Pasifik bergeser beberapa sentimeter. Pergerakan ini menyebabkan magma dapat naik dan membentuk kerucut-kerucut gunung api. Gunung api tersebut dapat mengakibatkan bencana. Contohnya peristiwa erupsi gunung Tambora di Pulau Sumbawa, tepatnya di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat pada April 1815. Ini merupakan erupsi gunung api terdasyat yang pernah melanda Indonesia. Selain menelan lebih dari 92.000 korban jiwa, erupsi gunung api ini juga mengakibatkan perubahan iklim. Erupsi yang tak kalah dahsyatnya terjadi pada Gunung Krakatau yang berada di Selat Sunda. Gunung yang meletus pada Agustus 1883 itu memicu gelombang tsunami dan mengakibatkan lebih dari 36.000 orang meninggal. Ini hanya dua kasus erupsi gunung yang terjadi di Indonesia. Masih banyak contoh erupsi gunung api, seperti Gunung Merapi, Gunung Kelut, dan Gunung Sinabung. Lalu apa sebenarnya yang membuat gunung api mengalami erupsi? Erupsi gunung ini terjadi karena magma yang tersimpan di kawah yang berada di dalam gunung api menyembur keluar akibat tekanan dan suhu yang tinggi. Dalam keadaan seperti ini, ada banyak bahaya yang bisa mengancam keselamatan penduduk di sekitarnya. Yang pertama adalah aliran piroklastik atau awan panas. Masyarakat lokal di kawasan Gunung Merapi sering menyebutnya sebagai wadus gembel. Awan panas yang berembus dari puncak gunung ke dataran rendah atau lembah ini memiliki kecepatan hingga ratusan kilometer per jam dengan jangkauan aliran mencapai puluhan kilometer. Suhu udara yang dihembuskan oleh awan panas dapat mencapai ratusan derajat Celcius. Kedua adalah leleran lava. Ini merupakan bahan vulkanik cair yang panasnya juga mencapai ratusan derajat Celcius. Tak pelak, semua yang dilaluinya akan hangus terbakar. Ketiga adalah jatuhan piroklastik berupa lontaran material vulkanik sampai hujan abu. Jika tidak diantisipasi, lontaran material vulkanik ini dapat mengakibatkan korban jiwa. Sementara itu, hujan abu dapat menimbulkan sakit mata dan infeksi saluran pernafasan, kerusakan lahan, dan mengubah cuaca. Bagi dunia penerbangan, hujan abu ini juga bisa merusak mesin pesawat yang berakibat pada tertundanya jadwal penerbangan. Keempat, saat erupsi, gunung api juga dapat mengeluarkan lahar erupsi. Ini terjadi pada gunung api yang mempunyai danau kawah. Lahar erupsi berupa air, lumpur, pasir, dan kerikil ini akan mengalir ke lereng hingga lembah gunung. Yang patut diwaspadai saat erupsi gunung api adalah gas vulkanik beracun. Pada umumnya, gas beracun yang dikeluarkan antara lain karbon monoksida atau CO, karbon dioksida atau CO2, hidrogen cyanida atau HCN, hidrogen sulfida atau H2S, dan belerang dioksida alias SO2. Sedangkan bahaya tidak langsung dari erupsi gunung api adalah lahar hujan. Ini terjadi apabila material hasil erupsi gunung api yang diindapkan di sekitar puncak dan lereng terangkut oleh hujan atau air permukaan melalui lembah atau sungai. Aliran lahar berupa lumpur yang sangat pekat ini dapat menyapu apa saja yang dilaluinya. Dengan begitu banyak faktor yang bisa mengancam keselamatan jiwa saat terjadi erupsi gunung api, pemerintah terus berupaya dengan berbagai cara untuk meminimalisasi jatuhnya korban. Salah satunya dengan membagi tingkatan kawasan berdasarkan sejarah kejadian dan identifikasi potensi ancaman bahaya gunung api yang disebut dengan kawasan rawan bencana atau KRB. KRB 3 merupakan kawasan yang sangat berpotensi terlanda awan panas, aliran lava, guguran lava, lontaran batu pijar, dan atau gas beracun. KRB 2 merupakan kawasan yang berpotensi terlanda awan panas, aliran lava, lontaran batu pijar, guguran lava, hujan abu lebat, hujan lumpur panas, aliran lahar, dan atau gas beracun. Lalu, KRB 1 merupakan kawasan yang berpotensi terlanda lahar, tertimpa material jatuhan berupa hujan abu dan atau air dengan keasaman tinggi. Untuk penetapan status aktivitas gunung api, pemerintah memberikan empat tingkatan. Level 1 atau normal, artinya gunung api tidak memperlihatkan adanya kelainan yang membahayakan. Level 2, waspada. Di level ini, aktivitas gunung api mengalami kelainan baik secara visual maupun instrumental dan gejala vulkanik lainnya. Level 3, siaga. Pada tingkatan ini, perubahan aktivitas gunung api cenderung diikuti erupsi. Level 4, awas. Ini merupakan tingkatan paling tinggi dan biasanya diikuti dengan erupsi. Sebenarnya, masyarakat juga bisa melakukan pantauan sendiri terhadap aktivitas gunung api dengan melihat tanda-tanda alam yang terjadi. Antara lain, adanya bau belerang atau terdengar gemuruh dengan radius hingga lebih dari 1 km. Terjadinya perubahan warna asap kawah. Air danau kawah berubah jadi keruh. Terlihat titik api diam di puncak atau kawah. Lalu, adanya hujan abu tipis dan guguran batuan atau lava pijar dari puncak. Jika tanda-tanda itu terlihat, langkah pertama yang harus dilakukan adalah tetap tenang dan tidak perlu panik. Namun, kita harus selalu waspada dan mendengarkan informasi dan arahan dari pemerintah atau instansi berwenang. Erupsi gunung api merupakan gejala alam yang bisa terjadi kapan saja dan tak dapat dicegah. Namun, kita bisa meminimalisasi dampak yang ditimbulkannya dengan selalu siaga dan membekali diri dengan pengetahuan yang memadai tentang karakteristik gunung api. Mari kita kenali ancaman erupsi gunung api agar menjadi masyarakat yang tangguh menghadapi bencana. Terima kasih telah menonton!